Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa menyusul banyaknya warga Cianjur yang diduga menjadi pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur membuka posko pengaduan. Hal tersebut untuk mempermudah dan mendampingi warga yang akan mengadu ke Mapores Cianjur. Inilah posko pengaduan yang disiapkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur Kota. Posko ini guna membantu dalam hal pelayanan pengaduan warga yang diduga menjadi pengikut ataupun korban penipuan pengganaan uang dari Dimas Kanjeng. Selain itu pihak MUI juga akan menyebarkan formulir pengaduan melalui MUI di 32 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Menurut Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur, Ahmad Yani, yang dilakukan Dimas Kanjeng merupakan modus penipuan berkedok agama. Pihaknya perlu memantau para pengikut di wilayah Cianjur. Bahkan ia meyakini di wilayah Cianjur jumlah pengikut bisa lebih dari 30 orang. Saat ini kan sudah kita lihat endingnya seperti ini bahwa kesimpulannya adalah betul apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah modus penipuan yang berkedok agama saja sebenarnya. Oke, ketika ada perban yang melapor kemudian MUI meninjadikan seperti apa? Begini, di MUI ini kan ada lembaga bantuan hukum MUI. Sehingga insya Allah dengan adanya posko ini barangkali mereka kan kalau mau mengadukan ke kantor polisi mereka agak apa ya mungkin malu dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan datangnya ke MUI barangkali mereka lebih familiar lagi, lebih bisa adanya suasana kekeluargaan. Sehingga ya kita akan memberikan fasilitas itu kepada mereka. Sebelumnya polisi mensinyalir ada 30 warga Cianjur yang menjadi pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Namun hingga saat ini belum ada satupun warga yang datang melapor merasa dirugikan pihak Dimas Kanjeng.